Oke, halo, selamat sore, foodpreneur di seluruh Indonesia, welcome to Foodish on Sharing, program ngobrol-ngobrol, santai yang menghadirkan nama-nama dan sumber, general sumber menarik di bidangnya. Ini didikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia, foodish first F&B edutech di Indonesia, belajar kuliner, ya di foodish. Saya, Danis Puntawadi, hari ini saya ini ya, single ini, jadi memang hari ini saya akan coba sharing ya buat ke teman-teman semua topik tentang bagaimana sih kita mengelola persediaan dan COJS, supaya bisnis ya teman-teman semua ini bisa optimum dari sisi gross margin-nya. Oke, saya sapa sekali lagi, halo teman-teman semua yang baru join, mudah-mudahan dalam waktu 45 menit sampai 1 jam ke depan, ini topik tentang mengelola persediaan dan COJS ini cukup bisa memberikan awareness dan mungkin pemahaman ya, lebih untuk teman-teman semua, dan nanti mudah-mudahan bisa langsung di eksekusi ya, langsung di review terhadap kondisi yang ada saat ini dan memperbaiki bisnisnya teman-teman semua. Saya langsung aja, jadi judulnya, topik ngobrol-ngobrol kita hari ini adalah tips untuk mengelola persediaan dan COJS. Jadi memang COJS itu menjadi satu cost untuk COJS dan mengelola persediaan, ini adalah satu hal yang penting banget ya buat kita sebagai pemilik kuliner, karena kalau kita lihat dari structure cost atau biaya yang dalam laporan labarui kita, ini adalah biaya yang cukup memiliki kontribusi yang besar sekali dalam bisnis ya. Tapi sebelum saya mungkin nanti menjelaskan sebenarnya tips-tips apa saja sih atau hal-hal apa saja sih yang kita harus perhatikan dalam mengelola yang namanya persediaan COJS, saya ingin meluruskan satu hal dulu ya, karena hal ini seringkali saya mendapat pertanyaan dari teman-teman food planner yang kebetulan sempat diskusi dengan saya, baik secara online atau offline, dan hal ini masih banyak menciptakan kesimpang siuran ya, atau mis understanding, yaitu ini. Dalam persediaan ya, persediaan dan COJS, ketika kita membeli satu bahan baku ya, satu bahan baku, contoh dalam bulan April ini, saya ingin membeli ayam 30 kilo, seperti itu. Nah, ketika saya membeli ayam 30 kilo, ini tidak otomatis serta-merta 30 kilo ayam di mana per kilo harganya 40 ribu, berarti kan 1,2 juta ya, ini langsung-langsung menjadi COJS ya. Tetapi 30 ayam yang senilai 1,2 juta ini akan masuk menjadi yang namanya inventory atau persediaan. Nah, dari inventory atau persediaan yang nilainya 1,2 juta tadi, kita cek sampai akhir bulan, bulan April ini terpakainya berapa banyak. Kalau ternyata terpakainya cuma misalnya 50%, yaitu adalah, angkanya adalah 750 ribu, berarti yang menjadi COJS adalah 750 ribu. Dan 750 ribu sisanya itu masuk ke persediaan inventory. Jadi, kalau dalam format laporan keuangan, itu biasanya kalau COJS itu akan ada di laporan laba rookie, yang akan mengurangi yang namanya pendapatan atau top line kita atau sales kita, yang nanti akan menjadi gross margin. Tetapi persediaan itu akan masuk menjadi aset kita. Jadi, dalam laporan keuangan mungkin sebagai eksplosur awal-awasan saja, ini akan masuk ke aset di dalam raca kita. Jadi, jangan sampai yang sering terjadi ketika saya diskusi dengan banyak rekan pebisnis, dia bilang, wah COJS saya gede banget nih, sampai 60%. Ternyata setelah kita review bareng-bareng, kita diskusikan, kita bedah, ternyata yang 60% itu bukan COJS, tapi itu inventory. Jadi, semua pembelanjaan yang dibeliin, langsung dikebungkan, dimasukkan ke dalam komponen COJS. Jadi, kita over value ya, jadi menilai terlalu tinggi untuk COJS kita. Jadi, sekali lagi, tolong dipisahkan antara yang namanya persediaan atau pembelian setelah keseluruhan, itu persediaan yang belum terpakai, dan bahan baku yang memang terpakai. Dan COJS itu adalah bahan baku yang memang kita pakai. Itu satu hal ya, yang saya ingin mungkin sampaikan dulu. Terus, tadi saya coba recall lagi bahwa kenapa si COJS itu penting ya? Karena jika kita mem-breakdown laporan komponen kita, bisnis kita kan ujung-ujungnya yang kita kejar itu adalah profitabilitas ya. Bukan hanya sebatas omset saja, tapi yang penting berapa banyak nih profit yang memang kita bisa dapatkan di akhir periode kita menjelaskan bisnis, dan uang ya bisa kita bawa balik lah. Simulanya seperti itu ya. Nah, jika kita lihat dari struktur keuangan, itu kan biasanya kan revenue dikurangin COJS, dapatlah gross margin, gross margin kurangin OPEX, dapatlah net marketing income. Nah, sehingga ada dua aspek yang penting banget yang kita harus hitung, itu adalah, dan kita harus minus biayanya, itu adalah di COJS tadi dan OPEX. Tapi biasanya, biasanya ya, biasanya biaya OPEX dan COJS itu nomor satu main tinggi COJS. Itu untuk majority ya, secara umum bisnis-bisnis kuliner yang saat ini berjalan. Walaupun tidak mungkin ada beberapa model bisnis yang membuat COJS rendah banget, dan biaya OPEX-nya mungkin BGD, cuman yang secara standar biasanya COJS gede. Nah, oleh karena COJS ini menjadi structure cost yang terbesar, biasanya dalam setiap bisnis kuliner, sehingga kita harus concern banget terhadap biaya ini. Karena biaya COJS itu, range-nya itu bisa mencapai mungkin 30 sampai bahkan 50 persen ya, bahkan beberapa bisnis bisa sampai menjadi 50 persen. Kebayangkan, itu udah nge-cut pendapatan kita udah hampir setengahnya ya, dari seluruh pendapatan yang kita dapat. Sehingga sampai kita miss di COJS itu sebenarnya kita udah kalah sebelum bertanding ya. Misalnya, artinya adalah gini, uang hilang tanpa memang harus dikeluarkan. Karena kita nggak ngerti bagaimana kita memastikan supaya biaya-biaya COJS tadi bisa kita manage, kita atur. Nah, oleh karena itu, hari ini saya akan coba share beberapa, 9 ya, 9 hal yang perlu kita perhatikan untuk bisa menjadikan kita bisa memanage dan dapat mengelola sebenarnya COJS kita itu seperti apa dan melakukan tindakan-tindakan antisipatif. Karena percuma kalau terjadi, yang terjadi ya duit kita udah keburu hilang gitu loh. Tapi kalau kita sudah tahu langkah-langkah sederhananya dan kita membuat planning-planning antisipatif ya, hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa saja kita kontrol. Jadi nggak terjadi. Nanti untuk pertanyaan di-share di kolom question ya. Kalau waktu masih ada, saya akan coba akan jawab tanpa pertanyaan yang muncul. Sebelum saya masuk ke 9 tips tadi, saya ingin menjelaskan juga sebenarnya di dalam COJS itu apa saja sih. Ini juga seringkali ya muncul pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa saja yang komponen yang ada dalam COJS. Saya akan coba jelaskan lagi. Yang pertama jelas yang masuk ke dalam COJS itu adalah biaya produk. Biaya produk itu apa? Biaya produk itu adalah semua komponen-komponen bahan baku ya. Ingredien untuk menjadikan satu produk itu terjadi. Jadi dari mulai mungkin kalau ayam goreng ya, dari mulai minyaknya, terus ayamnya sendiri, bumbu rempahnya, terus tepungnya, kalau itu ayam gorengnya, ayam goreng crispy, mentega mungkin, merica dan sebagainya itu harus dihitung. Berapa sih biaya produknya? Jadi produk cost-nya itu berapa ya terkait langsung dengan bahan baku. Nah, yang untuk produk cost ini sebenarnya berapa range-nya yang umum ya. Kalau nggak usah ngomongin range-nya antar 30 sampai 50 tadi tentunya tergantung bisnis modelnya. Bisnis modelnya seperti apa akan menentukan sebenarnya berapa banyak COJS maksimum yang kita bisa bebankan untuk produk kita. Karena ujung-ujungnya dalam bisnis yang terpenting itu adalah net profit kita berapa. Jadi ada satu model bisnis di mana COJSnya gede nih sampai 55 persen. Tapi masih diiakan. Kenapa? Karena ternyata modelnya mungkin sistemnya reseller atau mungkin sistemnya ghost resto atau ghost kitchen atau mungkin catering. Di mana biaya operasional rendah sekali mungkin under 10 persen. Which is walaupun COJS kita nilainya 50 persen, 60 persen, tapi kalau ditambahkan dengan cost operational lainnya cuma 10 persen kan endingnya net profitnya masih di atas 25 persen. Which is sudah good banget. Jadi sebenarnya itu hanya sebagai benchmarking aja. Tapi angkanya ujung-ujungnya kita harus hitung setelah keseluruhan sampai kita dapat angka akhirnya di net operating income-nya berapa besar gitu. Yang kedua yang masuk ke komponen COJS setelah biaya produk itu adalah biaya pendukung. Biaya pendukung itu apa aja sih? Nah itu biaya gas. Kenapa biaya gas dimasukkan ke pendukung? Karena gas agak sulit kalau kita hitung per unitnya. Itu agak susah. Biasanya gas dipakai untuk produksi semuanya kan, semua unit. Jadi biasanya kita akan hitung per bulan sehingga biasanya untuk gas ini sendiri cara menghitungnya itu pakai omset sih. Kalau saya biasanya bisa menghitung pakai omset contoh misalnya saya memakai tabung gas yang 50 kilo ya. Yang 50 kilo ini biasanya dengan perhitungan dan setiap restoran tentunya punya standar yang beda-beda. Ini yang teman-teman semua harus melakukan tes dan ujoba sendiri di bisnisnya masing-masing. Sebenarnya untuk bisnis saya itu standar untuk omset sekian itu makanya gas berapa. Dan itu kita bisa buat standarisasi. Misalnya untuk 50 kilo gas yang saya bilang itu omset 20 juta. Sehingga jika nanti tim kita baru omsetnya 13 juta minta ganti gas itu ada something wrong tuh. Ada sesuatu yang kita harus audit atau cek ulang. Itu ya. Itu terkait sama gas. Selain gas yang masuk biaya pendukung juga termasuk bahan-bahan lain. Seperti contohnya consumable, packaging ya. Consumable itu seperti packaging, terus sedotan, terus sendok plastik, garpu plastik. Jadi hal-hal seperti itu yang biasanya harus ada dalam setiap unit kita jual tapi tidak masuk ke biaya produk. Nah yang ketiga yang masuk ke biaya COGS adalah biaya distribusi. Jadi biaya pengiriman dan sebagainya itu juga masuk ke yang namanya COGS. Jadi teman-teman harus hati-hati. Jangan sampai ternyata biaya produk di-review ulang nih, di-break lagi. Jangan sampai kayaknya murah nih biaya produknya nih, kayaknya murah. Ternyata biaya distribusi yang mahal banget. Ya kalau digabungkan ujungnya jadi mahal banget tuh COGS-nya. Jadi disini teman-teman harus hati-hati ya. Jadi itu kira-kira tiga hal yang biasanya dimasukkan ke dalam komponen yang namanya biaya COGS. Oke, saya masuk ke sembilan poin ya yang kita bisa lakukan untuk bisa memanage atau memastikan bahwa COGS kita itu terjaga di nilai yang memang optimum. Yang pertama, hal pertama yang kita perlu pahami adalah kunci dari COGS yang baik itu adalah ketika kita membuat namanya planning. Planning pemesanan bahan baku yang baik. Nah, gimana sih caranya untuk membuat planning pemesanan bahan baku yang baik? Semuanya berawal dari yang namanya target sales. Jadi sebelum kita menentukan sebenarnya berapa banyak sih kebutuhan misalnya ayamnya butuh berapa, garapnya berapa, berasnya berapa, cabainya mungkin butuh berapa kilo, telurnya mungkin butuh berapa butir, dan sebagainya. Oke, yang pertama kita harus tetapkan adalah kita anggap nih minggu ini ya ini tanggal berapa ini tanggal 23 hari Jumat. Nah, kita membuat proyeksi belanja untuk minggu depan ya tanggal 26. 26 sampai tanggal 1 ya, tanggal 1, tanggal 2. Nah, itu kita proyeksi nih. Senin itu berapa salesnya? Selasa berapa? Rabu berapa? Kamis berapa? Jumat berapa? Sabtu berapa? Minggu berapa? Kita share? Satu minggu. Nah, dasar menentukan, keakuratan kita menentukan sales projection itu akan menjadi kuncinya. Nah, dasar untuk menentukan sales tadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Hal pertama adalah lihat dari isi historical. Kita lihat dari mungkin kalau ini pertengahan sampai akhir bulan, kita lihat minggu ke-3, ke-4, bulan lalu gimana trend salesnya. Kita lihat polanya. Kita lihat week lalu gimana trendnya. Apakah pola dari bulan lalu dengan bulan sekarang untuk week ke-3 atau week ke-4 ini sama atau enggak? Kalau sama berarti polanya akan mirip. Cek juga dengan kalau misalnya teman-teman data tahun lalu. Cek dengan tahun lalu. Dengan bulan yang sama, dengan week yang sama, dengan hari yang sama, kira-kira polanya seperti apa? Nanti biasanya kita akan dapat statistik kondisi penjualan seperti apa dan itu bisa menjadi dasar kita untuk menyusun yang namanya planning sales. Nah, juga selain itu, itu data-data historis. Kita harus melihat data kondisi aktual hari ini. Kita lihat nih minggu depan nih, apakah minggu depan dalam weekend apa enggak gitu loh. Apakah minggu ini kondisinya COVID, tiba-tiba ada PSBB lagi. Nah, kondisi-kondisi aktual real itu harus kita jadikan salah satu bahan pertimbangan juga ketika kita menyusun namanya projection sales tadi. Nah, sehingga baru tuh dari projection sales tadi, kita menyusun namanya product mix. Nah, product mix itu apa? Product mix itu gini. Kalau kita punya 10 menu nih, 10 menu tadi, ya di dalam sales projection tadi, masing-masing itu punya kontribusi berapa persen? Dan menu 1, A berapa persen, menu 2 berapa persen, menu 3 berapa persen, seterusnya sampai menu ke 10. Nah, setelah kita bisa menyetting namanya projection product mix tadi, kira-kira berapa persen dari masing-masing menu, itu kan setiap menu pasti ada ingredient, pasti ada bahan baku yang dipakai. Nah, itu langsung kan nyambung itu ketahuan tuh gambarannya. Kira-kira kebutuhan bahan bakunya berapa untuk masing-masing item bahan baku. Setelah kita bisa membuat namanya projection sales, project product mix, dan kemudian baru kita mengetahui berapa kebutuhan bahan baku yang kita akan gunakan, atau kita akan gunakan untuk penjualan next week. Nah, itu penting banget. Karena dengan kita mengetahui berapa proyeksi sales, kita akan mengetahui minimal plus manis atau proyeksi dari kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan. Tinggal dari situ, kita mau dikasih buffer apa enggak, misalnya kita butuh ayamnya tadi 30 kilo, kalau isi hitung-hitungan. Nah, ini mau kita tambahin enggak jadi 40? Nah, atau mau kita kurangin jadi 25? Itu sih subjektif ya. Kita sebagai base owner atau sebagai membuat planning, ya kira-kira subjektifitas gimana nih dengan angka yang ada ini. Nanti kan kalau kita udah lakukan itu secara regular, terus-menerus lama-lama juga akan kebayang ya, kira-kira gimana nih varian yang kita bisa mainkan dari planning yang ada. Jadi, selalu pakai data, selalu pakai data-data historis, selalu pakai data-data existing yang ada, dan dikombine dengan namanya asumsi kita, adjustment kita sebagai professional, atau sebagai base owner, atau sebagai pelaku yang membuat perencanaan, dan disitulah baru kita membuat namanya pemasangan bahan baku. Dan tentunya jangan lupa juga hitung stok yang ada di kita. Jadi, misalnya kita butuhnya 30, tapi ternyata masih ada stok 10, ya butuhnya 20. Jangan kelupaan untuk selalu memasukkan juga inventory akhir dari stok inventory yang kita punya. Dari sinilah kita bisa mendapatkan yang namanya planning pembelian, seperti itu. Jadi, itu tahap pertama ya, yang bisa kita lakukan, atau hal pertama yang kita bisa lakukan, untuk bisa memaintain atau membuat langkah antisipasi, supaya nggak terjadi yang namanya overstock, atau understock, seperti itu. Yang kedua, itu adalah, kita harus menyusun sistem penerimaan bahan baku yang ketat. Jadi, kalau misalnya jika tadi ya, kita udah ngorder nih ke supplier, ngorder ke misalnya dari semua SKU bahan baku yang kita punya, kita ngorder ke 5 supplier ya, 5 atau 6 supplier. Nah, hal berikutnya adalah, supplier pasti yang kirim kan ke restaurant kita, atau ke gudang kita. Nah, kita harus pastikan bahwa, apa yang supplier kirim itu, sesuai dengan yang kita mau. Baik secara quantity, maupun secara quality, seperti itu. Sehingga, untuk melakukan fusi kontrol kan, kalau misalnya ternyata jambang yang banyak, ya susah juga, kalau kita harus ngontrol semua atau bersatu. Repot ya. Kita harus membuat namanya standar, ya standar manual book lah, atau panduan buku, untuk melakukan, yang namanya proses pengendalian, atau pengontrolan bahan masuk. Sehingga setiap orang di restoran, itu harus ditrainingkan, dan kita harus, kalau bisa dapat sertifikasi lah, sertifikasi, bahwa memang dia sudah lulus, untuk bisa melakukan namanya, material, resif ya, penerimaan material, kontrol. Itu kayak gimana standarisasinya. Jadi, kita harus buat namanya log book. Jadi, kalau misalnya log book itu apa? 1 kilo telur isinya 15, ya harus 15. Gak boleh, 1 kilo telur isinya 13, atau terugi kita, jadi mahal. Atau 1 kilo telur isinya 20, jadi kita gak kasih quality, yang sesuai dengan, yang memang kita janji konsumen. Jadi, log book itu menjadi panduan, yang akan dipegang, sama siapapun PIC, yang ada di gudang, atau di restoran, yang akan memastikan, bahwa si, barang yang dikirim itu, bukan benar, secara kualifikasi. Nah, selain itu, kita harus mengecek juga, sistem penerimaan itu, tadi ya, log book tadi, panduan. Yang kedua, kita harus mengecek, armada pengirimannya. Ya, jadi kan kalau, bahan baku itu ada namanya frozen, ada namanya chill, ada bahan baku segar, atau dry, itu kita akan, cek nih, pasti ini, apakah, setiap, misalnya frozen, frozen kan suhunya harus minus 18 celsius, apa bener gak mobilnya, di minus 18 celsius, jangan-jangan, bahan frozen ini, diantar di mobil, yang suhunya, plus 30 celsius, ya bukan minus lagi, plus 30 derajat, lagi panas, bahannya bahan, kayak bahan si container, yang terjadi, si bahan baku frozen kita, udah mengalami defrozing, ya, ketika nyampe ke kita, udah agak, mencair-cair, nah, ketika kondisi udah defrozing, sebenarnya bakteri, itu udah langsung nempel, karena bakteri, itu kan pada halikatnya, tumbuh di suhu, 4 sampai, di atas 4 sampai, di bawah 65 celsius, nah, ketika itu, bahan baku itu, udah defrozing, dalam penyimpanan, ketika nyampe di kita, dan parahin simpan, di freezer kita, atau tempat pembekuan, percuma, sebenarnya, karena yang kita, menggaukan adalah, membutuhkan bakteri, sebenarnya, membutuhkan produk, yang belum ada bakterinya, jadi, kontrol berikutnya, yang kita sepastiin adalah, tadi, armada pengirimannya, itu bener apa enggak, kalau frozen, ya, bener-bener harus, di standar yang frozen yang bagus, atau kalau chill, kalau chill, ya, harus di pengiriman yang chill juga, 1,4 derajat celsius, gitu, kalau misalnya, senar packing, ya, dikirim dengan, armada memang, bisa, untuk baik, pengiriman, untuk standar packing, jadi, itu yang kita harus cek, nah, kalau misalnya, kita sudah memastikan bahwa, pengirimannya itu baik, pengirimannya itu benar, baru kita cek, secara fisik nih, jumlahnya, dihitung secara random, di cek kuatinya, pakai block book tadi, nah, kalau misalnya, semua udah oke, oke, oke semua, tatangan, di approval, di verifikasi, kalau misalnya, ternyata dari, 1 kilo rusaknya, 200 gram, tetap harus ada verifikasi juga, yang verifikasi lah, yang pengirim, juga yang kita, sebagai, perlima barang, nanti kalau ternyata, ada audit, inget ya, back to back control ya, jadi selalu harus di audit, orang yang ngecek, harus di audit, ternyata ada temuan, finding, ternyata bahan baku, yang masuk itu, gak sesuai kualifikasi, ya, disana, ketahuan nih, siapa pelakunya nih, ya pelakunya dua pihak, ya pasti, jangan ngomongin satu pihak, yang satu dari, dari karyawan kita, yang kedua, dari karyawan vendors, nah, ini kan bisa kita jadikan, bahan evaluasi ke vendors kita, bahwa ada fraud, atau ada, yang terjadi di lapangan, jadi, proses sistem penerimaan, bahan baku ini, harus ketat, dan harus bener-bener, dipastikan, tertulis, dan orang-orang, yang menjalankan, proses pengontrolan, juga, dipastikan, memang mereka qualified, ya, di bidangnya, dan mengerti apa yang dikerjakan, dan tentunya, pastikan, dikontrol juga, ya, jadi, jangan, jangan gak ada sistem kontrolnya, dan yang ketiga, itu yang kedua, ya, yang pertama tadi, planning dari penyiman bahan bakunya, harus oke, harus akurat, yang kedua adalah, sistem penerimaan, bahan bakunya juga, mekanismenya juga, baik, dan ketat, dan ada big to big kontrol, yang bagus juga, yang ketiga adalah, kita harus menyusun, namanya, manajemen penyimpanan, yang efektif dan efisien, oke, gimana maksudnya tuh, nah, pertama efektif dulu lah, kita bicara efektif, karena efisien, tapi gak efektif, gak ada gunanya juga ya, ujungnya jadi gak efisien lagi, nah, efektif tempat sasaran, jadi, tempat sasaran itu seperti apa, kita harus punya, mekanis penyimpanan, barang frozen, disimpan di, pendingin yang baik, yang tadi saya bilang, minus 18 degrees Celsius, gimana kalau, di lapangan, sering sih, nemuin yang, suhunya, di bawahnya, 18 degrees Celsius, boleh apa enggak, ya, sebenarnya setelah praktek sih, boleh-boleh aja, asal, cepat dipakai barangnya, karena ketika si, barang itu, sudah disimpan di, di suhu, di atas, di atas itu berarti kan, minus 10, sampai 0 daj, atau bahkan, disimpan langsung dicilar ya, itu sih, bahan itu, yang tadinya frozen, itu akan, mulai mencairkan, mengalami namanya, the frozen, nah, boleh enggak, boleh, asal ketika dia benar-benar, suhunya, suhu ruang, dia langsung dipakai, ya, tapi kalau misalnya, disimpan di suhunya, yang gak suai standar, tapi dipakainya, dua bulan lagi, ya itu enggak boleh, jadi, boleh enggak bolehnya itu, seketat apa sih, boleh, satu penyimpan itu, harus benar-benar, minus 8 degrees, itu, koaliasinya ke waktu, di kapan, bahan baku yang kita pakai, itu akan digunakan, selama, lead time waktunya itu, masih aman, sampai akhirnya, ketika dia mengalami full, the frozen, dan dipakainya, masih di lead time yang aman, dan enggak ada, enggak ada, jeda waktu bakteri itu, berinteraksi sama pembahas kita, itu, sah-sah aja, silahkan, tapi kalau misalnya penyimpanan yang lama banget, ya itu, apa, sistem penyimpanan yang benar-benar, sangat saklek ya, sangat, sangat saklek, dan sangat disiplin sekali, begitu pun kalau chill, ya chill, suhunya 1, 4, tidak celcius, hati-hati, jadi, jangan sampai sering buka-tutup, buka-tutup, karena buka-tutup, pasti kan, suhu itu akan naik turun-naik turun terus, sehingga yang baiknya, di tempat penyimpanan beku, atau chill, itu, udah ada, apa ya, kayak, lock, lock, apa, lem, kertas-kertas, untuk kontrol suhu, setiap jam di cek, suhunya berapa, dati celcius, sebagainya, sehingga kita tahu nih, pergerakan suhu kita itu akan naik atau turun, aman atau tidak, itu kita harus pantau terus, yang di dry juga dipastikan, memang penyimpanan benar, dimana barang-barang yang expire-nya lebih cepat, harus disimpan, lebih mudah, lebih keluar, lebih depan lah, dibandingin yang nggak, terus barang-barang yang turnover-nya tinggi banget, ditaruh, paling dekat dengan pintu keluar, jangan yang terlalu jauh, tapi yang turnover-nya rendah, mungkin taruh agak jauh, nggak ada masalah, jadi mekanisme penyimpanan inventory ini, harus dibuat sedemikian rupa, kalau perlu juga dibuat yang namanya, mapping gudang, di simpan di depan ruang gudang, sehingga siapapun yang masuk ke gudang, atau kita, ketika kita mengontrol kondisi gudang, tinggal melihat, yang namanya, apa tadi, mapping ruang, sudah tahu, kalau mau mengambil, misalnya, susu denko di sebelah sini, mau ambil bubuk green tea di sini, mau ambil merica di sini, tanpa harus dia masuk gudang, harus saya nyari, jadi, itu hal-hal yang kita harus setting ya, supaya, proses penyimpanan menjadi efisien, dan kita tetap bisa, melakukan pengontrolan juga, tentunya ada kartu stok ya, di masing-masing area, untuk bisa memastikan terus, apakah, perputaran barang, dan stok itu, berjalan dengan bank atau nggak, ada barang, bahan baku mati, apa nggak putarannya, kalau mati langsung ketahuan, kalau misalnya, stoknya ini dari 7 hari ke belakang, sama terus, terus ini barang berarti matikan, berarti dibandingin nanti, cepat expired dan rusak, kita harus pikirin, strategi apa yang paling tepat, supaya, bahan bakunya nggak rusak, karena kalau rusak, ujung-ujungnya jadi, jadi waste, kalau jadinya waste, ya, SOGS pasti akan mengengkapkan, karena kan, barang yang akhirnya, menjadi rusak, itu, akhirnya, mau nggak mau, harus diakui sebagai, sebagai SOGS, sebagai shrinkage ya, nanti ada varian, disitu, ada konsep juga, first in, first out ya, atau, itu bisa juga dipakai, tapi, kadang-kadang kan, kalau kita pakai vendornya, beberapa vendor, kita nggak bisa pastikan, apakah vendor kita cukup disiplin, nggak supply barang ke kita, kadang-kadang vendornya, satu ya, cuman, dia manajemen gudangnya, di dia sendiri ngaco, misalnya, misalnya hari kemarin, dia kirim, expirnya tanggal 10 Mei ya, tanya hari ini kirimnya, expir, misalnya besok, ngirimnya expirnya tanggal 3 Mei, nah, kalau kayak gitu, kita, lebih baik, kita tidak menggunakan, first in, first out, tapi, first expired, first out, jadi, tidak selalu, barang yang masuk pertama, itu out, pertama kali, tapi, kita harus cek, mana, expirednya, yang paling awal, itu yang kita keluarkan, pertama kali, disini kita harus hati-hati, karena, tricky conditionnya, disini, kadang-kadang seperti itu, kita beli, percaya, bahwa vendor kita, udah, bagus, maintain, waktu, pengirimnya, ternyata, mereka ngacau juga, jadi, kita harus hati-hati, jadi, bisa pakai vivo, bisa pakai vevo, first expir, first out, itu tergantung kondisi, seperti apa, oke, itu yang poin ketiga, ya, poin keempat, yang, bisa, kita, implementasikan, untuk bisa menjaga, yang namanya, inventory, dan COGS, tadi, supaya, kondisinya baik, itu adalah, kita harus membuat, sistem, SOP, produksi, yang detail, jadi, SOP produksi, itu harus dibuat, sangat detail sekali, dari mulai, meliputi apa aja sih, meliputi pertama, equipment yang dipakai, apa aja, ya, harus jelas, terus utensil, utensil itu, kayak sendok takar lah, terus misalnya, sedok pengaduk lah, terus, apa, sotil ya, sotil buat, masak, dan sebagainya, itu harus ada, terus, standar, food safety nya, harus clear, harus jelas, clear, gimana, grooming karyawannya, cara handling, bahan baku, cara motong, dan sebagainya, jelas, clear, kemudian, di dalamnya juga, harus ada, bahan baku dipakai, apa aja, terus, proses tahapan masaknya, kayak gimana, time, time frame nya, seperti apa, masukin minyak, minyaknya dipanasin, harus digorek, berapa lama, terus, kalau air mendidih itu, berapa lama waktunya, suhunya, seberapa derajat target, dan sebagainya, harus details kan, jadi intinya sih, indikatornya sih, kalau orang biasa, selalu baca, langsung ngerti, gak usah bisa masak, dia tinggal baca, SOC nya, atau SOP nya itu, dia tinggal ikutin persis, dia udah kebayang, dari sisi, fosex nya kebayang, di sisi fosex nya kebayang, sampai output nya pun, dia tau, kalau bisa ada fotonya, output nya harus kayak gini nih, plating nya harus seperti apa, ya, makanya, kalau pakai garam, gak harus pakai sendoknya, gimana, ada foto sendoknya, pakai wajan-wajan, ada kode-kode nya, wajan-wajan nya, jadi, dibuat sampai sedetail itu ya, karena, khusus untuk SOP yang detail ini, ini akan menjadi acuan, nanti kita melakukan evaluasi, atau melakukan audit, jadi, setiap orang, dari mulai, pimpinan tertinggi ya, kalau kita sebagai business owner, ya kita business owner nya ya, atau sebagai direktor, atau manajer nya, harus tau semuanya, karena ketika kita ke lapangan, dan ada sesuatu yang salah, gak nerka-nerka lagi, wah, gak menilai itu, dari sisi subjektivitas, ini orang lama, orang baru, gak gitu, tapi kita selalu melihat prosesnya, mau orang lama, orang baru, ketika ada satu tahapan proses, yang gak sesuai, itu salah, dan itu harus langsung diingatkan, sesuai dengan SOP nya, dan kalau perlu, setiap 3 bulan sekali, perlu merawakan, namanya refreshment SOP, ditrainingkan lagi, di review ulang lagi, ditest lagi, sehingga, ini tim kita bisa terus, ke record terus, terkait dengan standar, yang benar itu seperti apa, dan poin kelima, yang penting juga, itu adalah, kita harus bisa, memastikan, karyawan itu, memahami SOP, dan bisa menjalankan SOP produksi, dengan baik dan benar, karena, sampai dia gak menjalankan, itu pasti, kalaupun kelebihan bahan, kita akan rugi di bahan, dan rasa pun jadi gak standar, kekurangan, apalagi, kualitas produk kita, pasti gak oke, jadi, karyawannya harus di, assess terus ya, harus di, training dengan baik, jadi, jangan cuman, oke masuk, langsung masuk ke dapur, di training, kalau bisa, orang itu kan, bisa menjadi paham, itu sebenarnya, beda-beda ya, ada orang paham, ketika dia melihat, ada orang paham, ketika dia mencoba, berinteraksi langsung, ada orang paham, ketika dia mendengar, ya, ketika ada orang paham, ketika, dia melakukan semua berbarengan, jadi, ketika melakukan proses training, untuk membuat, karyawan kita paham itu, kalau bisa dilakukan, semua aspek lagi, karena kita gak bisa, menembak-nembak, ini karyawan yang kita ikut, ini pahamnya dengan cara seperti apa, jadi, kalau bisa ada training kelas, ya, ada training praktek, dia ngerti kita kerja, oke, iya, bagus juga, dan, kalau bisa, dia juga praktek, dan kita dampingi, itu perlu juga, tahapan seperti itu, dan, ketika dia kaya sendiri, dan kita hanya melihat-lihat saja, dan kemudian, sambil dia, pas masak, sambil dia coba training temannya, itu satu proses, yang kita bisa lakukan secara, komprehensif ya, secara berkisenambungan, jadi, semua hal, semua panca indera, kita latih, dari karyawan kita, dan terakhirnya, tentunya, setelah fase pelatihan, dan fase training tadi, coaching training itu dilakukan, kita harus melakukan yang namanya, assessment, diuji, kita uji, apakah karyawan kita itu, benar-benar sudah ready, belum untuk memegang, satu proses produksi, kalau misalnya ada, misalnya 20 proses produksi, dia harus dapat sertifikasi, 20 menu, jangan cuma satu sertifikasi, biasa semua, gak bisa, dan, pastikan, dia tidak menghandling produk, yang dia belum dapat sertifikasinya, karena, itu blunder buat kita, sekali, karyawan kita, yang belum menguasai, yang namanya, SOP, itu menghandling, namanya proses produksi, dan kita gak menguasai, dan dia gak menguasai itu semua, dan hasilnya gak bagus, dan kemudian muncul komplain, wah itu, efeknya luar biasa, ke brand kita, itu akan menjadi jelek sekali, jadi pastikan karyawan kita, memang benar-benar, memahami semua, dan kita sudah menguji, dan memverifikasi, memang dia paham, baru kita lepas, ke lapangan, untuk dia melakukan proses produksi, sehingga dengan seperti itu, potensi terjadi, yang namanya, penggunaan ban baku, yang berlebihan, atau kekurangan, adanya spoil, atau ada namanya, waste, dan sebagainya, itu bisa kita minimalisasi, karena, hal-hal itu bisa, membuat, se-oji kita menjadi membengkak, seperti itu, oke, yang poin ke-6, tapi sebelum ke-6, saya coba recall, sekali lagi, yang pertama tadi ya, buat planningnya, harus akurat, harus benar, semakin akurat, semakin baik, karena planning sales, itu akan punya impact, ke planning, kebuduhan bahan baku, yang kedua, setelah kita membuat pembelian, kita kemudian harus, membuat satu sistem, atau penerimaan baku, yang baik, yang ketat, itu seperti apa, sehingga, setiap bahan baku, yang masuk ke dalam bisnis kita, restoran kita, atau gudang kita, itu adalah bahan baku terbaik, sesuai yang kita butuhkan, yang berikutnya, setelah bahan baku, kita harus bisa, menyimpan bahan baku, dengan cara yang baik, efektif, dan efisien, sehingga, manajemen inventory itu, penting banget, kita harus susun, kayak gimana tuh, cara penyimpanan yang baiknya, dan yang berikutnya, adalah, ketika sudah disimpan, bagaimana, bahan baku tadi, ada SOP produksinya, untuk kemudian, ketika ada permintaan, dari konsumen, SOP produksi itu, detail sekali, kita bisa, sebagai alat kita, mentraining karyawan kita, atau sebagai alat kita, melakukan fungsi kontrol, dan audit, terhadap proses yang ada di lapangan, dan semua tertulis, kalau bisa ada videonya, lebih bagus lagi, jadi, kita bisa melakukan recall, terus-menerus, dan yang kelima, itu adalah, pastikan, karyawan kita itu, paham, SOP nya, dan benar-benar, mengerti, secara detail, tahap-tahap, dari mulai mungkin, equipment nya sendiri, dari mulai standar, kebersihan, atau food safety nya, dari mungkin, standar prosesnya, itu seperti apa, dan memang pasti, kita harus melakukan assessment, dan memastikan, bahwa mereka benar-benar, memahami, semua tahapan-tahapan tadi, nah, yang ke enam, yang ke enam, yang tidak kalah pentingnya, itu adalah, kita harus memastikan, performa dari, equipment, dan utensil, yang ada dalam, apa namanya, dapur kita, itu lengkap semua, karena percuma ya, kita punya, bahan baku yang, bagus itu ya, kita punya SOP yang komplit, kita punya karyawan yang, qualified, kalau ternyata, equipment nya, gak support, contoh, kalau masak, ayam, crispy, itu suhu kan, harus di 150 sampai, 160 degree Celsius, harus di titik itu, supaya dapat, titik optimum, untuk dapat, level crunchy, yang terbaik, seperti itu ya, nah, lead time waktunya, ya mungkin antara, 10 menit sampai, 14 menit tergantung ya, tergantung jenis tepung, dan sebagainya, itu kan semua, udah ada standar-standarnya, nah, tiba-tiba, karena mungkin, perawatannya gak bagus, equipment nya gak oke, gas nya gak maksimal, suhu cuma, harus 30 degree Celsius, ya itu, gak akan, gak akan, dapet tuh, ngembang si ayamnya itu, mau secanggih apapun, sehatan apapun, si karyawan kita ya, atau SOP nya sedetail apapun, gak akan dapet tuh namanya, produk ayam yang, sesuai dengan yang kita inginkan, jadi, pastikan tuh, performa equipment tuh, bener-bener, harus kita cek, makanya, harus ada yang namanya, standar maintenance ya, harus rutin, nah, setiap minggu sekali ke, setiap bulan sekali, kita lihat nih, dan kalau memungkinkan, karyawan kita harus dilengkapi juga, kemampuan untuk, merawat, atau memperbaiki, equipment kita, harus ada training-training khusus tuh, untuk sehingga, setiap minggu sekali, mereka bisa melakukan, namanya, general check up, sama, untuk, semua equipment kita punya, dan juga, juga utensil, utensil tuh, sedok takar lah, misalnya, untuk masak dan sebagainya, terus saringan, dan lain-lain, itu harus ada juga, karena itu akan memengaruhi juga, performanya, dari kualitas produk kita, ya, kalau misalnya ternyata, sedok takarnya, 1 gram, garam, nah, kita gak ada sedok takarnya, ada cuma sendok teh, gimana, biasanya, karyawan nakar-nakar, atau kira-kira tuh, atau kita gak punya, alat timbang, nah, yang harusnya, misalnya dagingnya, 85 gram, pakai filling nih, biasanya segini, segenggaman, bahaya tuh, karyawan kita udah biasa, masak dengan, yang naf, filling-filling tadi, garam berapa, sesendok kecil lah, setengah sendok kecil, minyak, satu sendok teh, apa namanya, beras, satu binggam beras, wah ya, bahasa di, apa, di, dapur, udah bahasa gitu, semua itu udah danger, itu, karena potenya terjadinya, kebocoran-kebocoran, udah dipastikan besar sekali, baik itu, kebocoran dari sisi, bahan baku, ataupun kebocoran dari sisi quality, itu, kita susah menjaganya, sehingga tadi, selain equipment, yang kita harus pastikan, dalam performa terbaik, itu adalah utensil, itu harus dicek, semua yang kelengkapannya, dicek satu persatu, kalau misalnya gak ada, harus langsung di fulfill, supaya kita bisa pastikan, proses produk kita bagus, nah yang ketujuh, itu, kontrol biaya pendukung, oke, biaya pendukung, yang saya sebutkan tadi, gas, kita harus punya indicators, gas yang kita pakai, itu untuk omset berapa, itu dari awal, yang seperti saya sonding, harus menjadi target, KPI dari, kru, jadi kalau, aku bertanggung jawab juga nih, terhadap pemakaian gas, jadi dia akan, dapat penilaian jelek, kalau ternyata pemakaian gas, itu udah habis, sebelum sales tercapai, itu satu, yang kedua, kayak sedotan, tisu, sendok plastik, atau plastik packaging, itu harus diukur, berapa persen target costnya, misalnya, buat consumable tadi, atau tisu-tisuan, itu adalah 1%, contoh 2%, itu presentasi silahkan ya, teman-teman semua bisa, mainkan lah, di area, di bisnis masing-masing, tapi ketika, udah nyeting 2%, berarti kalau misalnya, satu hari kita punya sell, 1 juta, atau 2 juta, langgar 2 juta aja deh, berarti 2 juta, 2 persen, 2 juta itu 40 ribu kan, jadi cost segala macam tadi, gak boleh lebih dari 40 ribu tuh, kita harus batasin, jadi tisu itu harus dibatasin, sedotan harus dibatasin, bagus-bagus lebih kecil, itu akan lebih bagus, ini jangan dilosin, karena dengan, asumsi bahwa, oh servis harus oke, kita losin tuh tisu itu, ujung-ujungnya kita ngebengkak, cost tadi 2%, jadi 3-4% atau 5%, gara-gara pas dilihat sedotan sama tisu, bahkan lebih pahal lagi, sama glass cup, karena glass cupnya dipakai minum, sama karyawan kita, bahwa glass cup itu mahal, ya harganya bisa sampai 800 rupiah, atau 1.500 ya, tergantung saya sama desain-desainnya, termasuk, bol dan sebagainya, jadi semua yang tadi itu harus dihitung, dan harus ada target ya, target costnya itu beberapa, dan itu harus di maintain sedemikian rupa, itu poin ketujuh ya, yang teman-teman perlu perhatikan, dan perlu kontrol juga, terkait untuk mengontrol yang lain, yang ke-8, itu adalah yang kita harus cek, itu adalah mengelola biaya distribusi, jadi kita harus cek, jangan patah ya, pokoknya, gue pengen gampang, pakai goseng aja, kirim pakai goseng, coba dihitung, setelah bulan itu berapa biaya pengirimannya, kita harus benar-benar ngitung, berapa sih, target biaya distribusi, untuk, proses bisnis, operasional kita, ya untuk bahan-bahan bahuan kita punya, sehingga kalau misalnya, kita akan buka di sebuah lokasi tertentu, anggap kita domensili di Bandung ya, mau buka di, di satu kota tentu Bekasi, nah, di Bekasi ini kita harus lihat, biaya distribusinya berapa, nah supaya, kalau misalnya barangnya dari Bandung, nah dikirim ke Bekasi, untuk dapat titik optimum, misalnya anggap 2%, kita harus buka berapa outlet, apakah satu outlet bisa meng-cover biaya distribusi, ataukah dua outlet, tiga outlet, kalau ternyata kita dapat, tiga outlet adalah titik optimum, kita dapat biaya distribusinya, berarti target buka di Bekasi, itu harus minimal tiga outlet, nah itu jadi strategi ekspansi juga, ujungnya nyambungnya ke sana, karena, biaya distribusi, ini juga harus setting costnya, targetnya mau berapa, biasanya sih antara, ya 2 sampai 4, 5 persen ya, itu overall ya, termasuk SDM dan sebagainya, kalau kita outsourcing sih, berarti gak usah pusing masalah internal ya, tapi, biaya outsourcingnya, dan sebagainya, itu ya antara 2 sampai 5, tergantung dari, kompleksnya di bisnisnya seperti apa, jadi itu faktor ke 8 ya, yang kita harus cek, itu adalah di, terkait dengan biaya distribusi, dan yang terakhir, yang terakhir, itu yang paling penting banget, itu adalah, kontrol, jadi yang kita harus pastikan adalah, kita harus mengontrol, putaran barang kita, atau kondisi barang kita, yang ada di gudang, yaitu dengan melakukan, namanya stock of 6, stock of 6 itu harus, melakukan secara berkala dan detail, ya, ada stock of 6 daily, stock of 6, terutama untuk bahan-bahan, yang mahal-mahal, mahal-mahal yang core, itu siwatnya harus daily, jadi setiap hari kita cek nih, misalnya, terutama bahan-bahan protein, bahan protein itu mahal-mahal tuh biasanya tuh, di cek tuh, berapa, terus daily, karena, 10 kilo garam, dibandingin 3 kilo daging, itu nilainya berbeda ya, kalau garam sih, kalau saya bilang bukan bahan utama, daging, bahan utama, 3 kilo garam, 3 kilo cabai, cabai lagi mahal, kemarin 140 ribu per kilo, 3 kilo itu udah hampir 500 ribu, lebih setengah juta kan, kalau kita punya misalnya, 5 cabang, udah berapa tuh, 1,5 juta tuh, per hari, per bulan, udah berapa tuh, kemungkinan, lossnya, kalau ternyata benar-benar ada loss di sana, jadi, untuk bahan-bahan baku, yang bener-bener itu, bahan baku primer, yang utama, itu, kalau bisa usahakan melakukan stock open up itu harian, daily, sisanya sih bisa, per 10 hari, kita lakukan lagi, dan yang paling overall, lakukan stock open up itu, itu ya, bulanan, setiap bulan, tanggal 31, tanggal 30, tanggal 28, tanggal 29, di akhir bulan, malam-malam tuh, habis closing-an, jam 9, jam 10, itu langsung, jangan pulang dulu, memang, pada hakikatnya, setiap bisnesoran, setiap akhir bulan, semua pasti lembur, nggak ada yang lembur, harus melakukan closing, stock open up, dan ketika stock open up, jangan sendirian, lakukan berdua, atau bertiga, lakukan cross check, stock open up, sehingga pada akhirnya, dapat angka optimum, untuk menilai, berapa stock awal, di bulan Maret, kalau kita ngomongin Maret, stock awal bulan Maret, ditambahkan pembelian, atau barang masuk, atau stock in, selama bulan Maret, dikurangi stock akhir, di tanggal, 31 Maret, seperti itu, seperti apa, dapatlah, material usage, itu material yang terpakai, nah material usage itulah, stock open up, atau apa, stock terpakainya, yang nanti akan dihitung ke COGS, gitu loh, kira-kira itu ya, 9 poin, yang teman-teman bisa, lakukan, atau harus diperhatikan, untuk kita bisa mengontrol, yang namanya COGS, dan inventory, saya akan coba ulang, 9 semester cepat, sebelum masuk ke Q&A, yang pertama, tadi, buat planning ya, buat planning, buat teman-teman, yang lagi mencatat, mungkin di, di, cek lagi catatannya, buat planning, atau kait, dengan pemesanan bahan bakunya, dan pemesanan bahan baku, itu dasarnya adalah, planning sales, seperti itu, yang kedua, setelah kita membuat, planning, bahan baku, kita melakukan mengorder, ke vendor kan, vendor ngirim kita, yang kedua, alas susun sistem penerimaan baku, yang detail, dan ketat, seperti itu, nah setelah, di, dengan bahan baku, semua tersortir, dengan baik, berikutnya, pastikan bahwa, manajemen penyimpanan, atau inventory kita itu, efektif dan efisien, benar-benar, baik ya, dry untuk dry, frozen untuk frozen, chill untuk chill, dan sistem rackingnya, penyimpanannya, itu benar-benar baik, semuanya, dan maintenance, dari semua tempat penyimpanan, juga, kita harus perhatikan, yang keempat, setelah penyimpanan, itu harus ada, SOP produksi, yang detail, sehingga, setiap orang, itu bisa dengan mudah, untuk belajar, untuk bisa, mengetahui, bagaimana tahapan-tahapan, semua hal, yang ada di kitchen, maupun yang ada di, gudang, seperti itu, dan kita, pun ketika mengontrol, punya panduan yang sama, jadi, jangan sampai karyawan, yang eksekusi sama kita, yang melakukan audit, punya pemikiran yang berbeda, gitu ya, ini sumbernya harus sama semua, jadi nyambung, nanti ketika melakukan evaluasi, yang kelima, itu pastikan karyawan, tahap SOP dengan detail, yang keenam, pastikan, performa equipment, dan utensilnya, itu dalam kondisi yang terbaik, jangan sampai, kurang jumlahnya, atau enggak, atau rusak barangnya, yang ketujuh, kontrol biaya pendukung, baik itu gas, atau consumable tadi, packaging, sendok, sedotan, garpu, tisu, dan sebagainya, yang kedelapan, itu kelola, biaya distribusinya, dan yang kesembilan, lakukan stock of 6, secara berkala, oke, saya langsung masuk ke, sesi tanya jawab, ya ini ada beberapa pertanyaan, yang masuk, saya akan coba jawab, pertanyaan pertama adalah, dari Mas Zaza, untuk gas minyak goreng, gas, minyak goreng, tepung, listrik, dan lain-lain, gimana caranya, dihitung, konfresnya seperti apa, oke, untuk minyak goreng, biasanya kan, tergantung, ini minyak gorengnya, dipakai untuk, satu, apa, satu, item saja, atau minyak goreng, dipakai untuk, semua, material, yang ada di, restoran, kalau misalnya, minyak gorengnya, hanya, di pakai satu item saja, itu sebenarnya, rendah lebih gampang, contoh misalnya, untuk dipakai, di fryer, masak, ayam goreng tepung, tinggal kita, uji coba aja terus, di uji coba, sampai dapat, titik optimum, minyak goreng ini, bisa dipakai, kalau misalnya, biasanya kan, satu di fryer, itu 20 liter minyak ya, ini jadinya, berapa kali batch masak nih, nah setiap batch berapa, anggap satu batchnya, setiap masak 10, ternyata bisa dipakainya, untuk 20 batch, sampai minyak gorengnya, harus diganti, berarti kan, 20 liter itu, dipakai untuk, 200 unit, ayam, ya tinggal, di konversi aja, berarti persatu ayam adalah, berapa tuh, harga minyak goreng, 20 liter, anggaplah per liternya, 10 ribu, supaya gampang hitung ya, 200 ribu dibagi 200, berarti kan, sekitar 1000 rupiah, untuk persatu ayamnya, seperti itu, jika itu digunakan per item, itu akan relatif lebih gampang, cara berhitungnya, tapi kalau misalnya, digunakannya macam-macam, ya itu gak bisa, dimasukkan ke dalam product cost, tapi bisa jadi masuk ke biaya, pendukung tadi, ya gas dan minyak, minyak dipisahin, jadi hitungannya mungkin bulanan, minyak satu bulan berapa, dipakai untuk sales berapa, seperti itu, jadi itu kira-kira ya, cara kita melakukan perhitungannya, nah untuk tepung, tepung pun sama, tepung itu dipakainya, untuk berapa output, jadi kita di awal, ketika melakukan proses, preset development, ini tepungnya tepung buat apa nih, buat ayam goreng kah, atau tepung buat, buat bala-bala, atau tempe, dan sebagainya, itu di awal, kita harus mencoba, menghitung, satu kilo tepung, misalnya segitiga biru, itu bisa buat berapa ayam, ya tinggal di sana, kita konversi aja, satu kilo berarti selalu, untuk misalnya 10 ayam, untuk 12 ayam, untuk 14 ayam, tergantung ya, kualitas yang mau kita pakai, seperti apa, saya gak bisa kasih rumusan pasti, tapi biasanya, itu yang bisa dilakukan ya, tepungnya, kita buat sampai maksimum, kita harus buat trial dulu, sampai benar-benar, satu tepung ini, bisa menjadikan berapa item produk, baru kita konversi, satu tepungnya jadi 10 ayam, satu tepung kilonya, seharganya 10 ribu, ya 10 ribu dibagi, 10 ayam kan, jadinya per tepung ini, dihitung 1000, untuk tiap ayam, seperti itu, kalau gas tadi, kalau gas harus di trial, coba, dicoba sendiri, karena hati-hati, karena gas itu, kadang-kadang suka ada bekunya, jadi gas itu, biasanya suka beku sampai 20%, jadi kalau misalnya kita, makanya tadi 50 kilo, kalau kadang-kadang nggak pakai pertama, aduh mati nih, mati gitu, itu biasanya masih ada yang beku, itu sekitar, kalau 50-50, 10 kiloan, 10 kilo gas, nah itu kita harus tes, benar beku atau benar-benar habis, kalau misalnya benar-benar beku, ya tunggu cair, coba trial lagi, kita lihat sampai salesnya berapa, dicoba beberapa kali, biasanya, sampai ketahuan nih, konversinya berapa, per satu tabung gas, ya itulah kita setiapin, sebagai standar, untuk salesnya, jadi satu tabung gas ini, untuk sales berapa, masing-masing bisnis beda-beda, mas, karena penggunaan gas, untuk high pressure, untuk low pressure, untuk misalnya kompornya kompor, apa ya, kompor yang melati, yang untuk goreng tahu, atau kompornya komporin yang biasa, tentunya akan beda ya, semakin tinggi pemakaiannya, kayak high pressure, apalagi semakin boros ya, dan, itu beda lah, saya gak bisa kasih konversi, ini pasti berapa ya, kita semua harus masing-masing, melakukan trial error sendiri, di lapangan, tapi, secara sistem dan mekanisme kerja, seperti itu, untuk kita dapetin, berapa sih, cost untuk masing-masing tadi, itu untuk Mas Zaza ya, mudah-mudahan cukup menjawab, kalau gak terjawab, silahkan ditanyakan lagi, eh, ditanyakan ulang lagi pertanyaannya, yang kedua, dari Mas Tio, apakah COJS 42% masih wajar, oh masih, masih wajar, kalau saya bilang masih wajar, masih, tapi kalau saya, sebagai Mas Tio, saya akan men-challenge Mas Tio, bisa gak COJSnya jadi 35%, karena kan, kalau bisa COJSnya seburah mungkin, jadi 42% masih oke, cuma kalau bisa 35% lebih banyak lagi, jadi, jadi challenge Mas, bisa gak di-improve lagi COJSnya, supaya bisa lebih rendah, tentunya, gak dengan lagi harga ya, di treatment lagi itu, proyek-proyek dalamnya, yang ketiga, itu dari Mas Yusuf, Mas Yusuf Ayas, kalau proses R&D menu, biayanya masuk kemana, R&D menu ya, masuk ke biaya R&D, itu masuk ke biaya, bisa masuk ke biaya marketing, ya, karena R&D bagian dari marketing, atau memang dipisahkan, jadi kalau ngomongin komponen, laporan keuangan ya, ini masuk ke laporan keuangan, itu kan, bagian paling atas itu adalah, top line salesnya, nah, si sales ini, itu akan, dikurangi dengan namanya COJS tadi, dapatan namanya gross margin, atau laba kotor, oke, laba kotor, akan dikurangi OPEX, OPEX itu biaya, operational expenditure, atau beban-beban biaya, yang digunakan, oleh sebuah restoran, sehingga, restoran operational itu bisa berjalan, oke, jadi, laba kotor, dikurangi OPEX, dapatlah yang namanya, net operating income, atau sales operating income, atau NOI, atau SOI ya, itu adalah, net profit, dari kegiatan operasi bisnis, jadi benar-benar dari, operational business restaurantnya aja, nah, di sana, itu akan, dikurangi biaya marketing, akan dikurangi biaya riset development tadi, kalau mau dikeluarkan, ya kalau dikeluarkan di marketing ya, akan dikurangi namanya back office cost, biaya marketing itu apa sih, ya itu biaya-biaya, semua terkait dengan, kegiatan marketing, promo, campaign, mungkin diskon-diskonan lah, terus, biaya go food lah, dan sebagainya, itu semua, masuknya ke biaya marketing, biasanya, nah, biaya riset development apa ya tadi, untuk nge-develop sebuah produk tertentu, seperti itu, itu akan masuk ke biaya riset development, bisa dikeluarkan di marketing, bisa dimasukkan dalam marketing, terserah, supaya enaknya seperti apa, itu, tergantung prevensi aja, yang terakhir, back office, back office itu apa, biaya-biaya, gaji kita, sebagai director, gaji-gaji manager, gaji orang accounting, sewa kantor, gitu kan, terus, sewa consultant lah, dan sebagainya, itu masuk ke namanya back office cost, nah, terakhir, setelah semua dikurangkan tadi, net operating income, dikurangin biaya marketing, ke back office, dikurangin biaya riset development, dapatlah yang namanya, EBITDA, atau, pendapatan bersih, sebelum bunga, dan pajak, ya, EBITDA, dan depresiasi, dan amortisasi, nah, itu namanya EBITDA, setelah EBITDA, baru dikurangin depresiasi, amortisasi, dikurangin pajak, baru dapatan namanya, net income bersih, belakangnya, jadi, itu kira-kira, struktur ya, struktur pelaporan keuangannya, jadi, kalau ditanya, masuk ke mana, ya, bisa masuk ke, apa namanya, dipisahkan sebagai biaya tersendiri, atau bisa masukkan ke biaya marketing, tapi tentunya itu, mengurangi, namanya NOI, atau net operating income, oke, berikutnya dari, riskun cookies, cara, mensiasati penyusutan, terhadap inventory, mempertimbangkan produksi, dan diskon pembelian, secara mensiasati penyusutan, terhadap inventory, mempertimbangkan produksi, dan diskon pembelian, stok, sorry, ini yang, akun skon cookies, kurang paham, pertanyaannya, mungkin bisa ditanyakan, lagi ulang, kalau saya gak sempat jawab, di sini, mungkin saya akan jawab, di podcast ya, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini dari, sebentar, sebentar, dari Daniel, William, kalau untuk usaha resto, food cost, 50% apa terlalu tinggi, secara, komparasi, industri itu tinggi, ya, cuma baik lagi nih, karena yang paling umum itu ya, resenya plus minus ya, di 40%, kalau kita melihat, dari mana sih angka itu muncul ya, saya bilang tadi 40%, 30 sampai 40 sampai 50%, pertama, itu dari, benchmark saya, ketika saya banyak diskusi ya, dengan banyak pengusaha-pengusaha kuliner, UKM, atau mungkin pengusaha chain resto, yang cukup-cukup besar, saya dapat res, angka di antara 30 sampai 50%, atau mungkin Mas Daniel bisa melihat laporan keuangan, yang dipublish sama, seperti KFC, McDonald's, Starbucks, CFC, itu kan, perusahaan-perusahaan itu sudah publish ya, laporan keuangannya, di cek, di sana kita bisa melihat ya, bahwa laporan keuangan mereka itu, rangenya antara 33 sampai 37,5%, kalau kita mengacu ke, perusahaan-perusahaan yang memang sudah settle ya, running, dan mereka sudah IPO, jadi, as-dasar inilah tadi saya set, standar yang paling normal adalah, kira-kira kredisnya plus minus 40%-an, seperti itu, tapi, 55% juga, kadang-kadang, untuk beberapa kasus, masih bisa ditoleransi, sebenarnya, jika apa, jika biaya-biaya lainnya, minus, minim, sorry, minim, misalnya, biaya OPEX-nya kecil, cuma 5%, 10%, TOH, 55% plus, 10%, eh, dikurangin, ditambah 10%, 65%, ya, kita masih punya margin 35%, net operating income, which is, itu, cukup gede, jadi, saya mungkin, benchmark-nya ya, mungkin kalau net operating income, di atas 20% masih oke, di atas 20% masih oke, jadi, mungkin Mas Daniel, harus cek ulang lagi, sebenarnya, secara net income-nya, berapa angkanya, jadi kalau net income-nya masih di atas 25%, atau 20-30%, di atas 25% ya, enggak ada masalah sih, sementara ini enggak ada masalah, tapi kalau misalnya, 50% masih bisa di reduce lagi, jadi 45 atau 40 itu, akan lebih keren lagi sih, kira-kira seperti itu, yang berikutnya, untuk, Amida, donat, material yang belum terpakai, setelah dilakukan stok opnam, idealnya berapa? tidak ada patokan, itu kan stok ya, inventory, jadi stok inventory, sebenarnya, enggak ada, patokan pasti, mau berapa, tapi, semakin sedikit, semakin baik, jadi, semakin dikit, semakin baik, yang paling bagus, ya mungkin sistem dipakai di Jepang, yang Jepang, yang Jepang ada, yang Jepang ada just in time system, bahkan di, mereka tidak ada, itu namanya stok, semuanya langsung, ada barang pakai, barang pakai, barang pakai, bahkan beberapa ada orderan, baru mereka beli bahan, karena kenapa? karena semakin banyak, kita nyimpan, namanya persediaan inventory, itu berarti, kita akan semakin, banyak terpakai cash flow kita, dan itu biasanya, akan mengganggu cash flow ya, jadi, kalau bisa sih, saya sarankan, sesedikit mungkin, sesedikit mungkin, untuk stok, kecuali, kita ada bahan-bahan baku, yang memang sulit, yang memang, ini rentan banget, untuk, ketersediaan di lapangan, tetapi, ini bahan-bahan yang memang, merupakan bahan-bahan primer kita, yang memang bahan wajib, yang tidak boleh hilang, karena kalau ini sampai, kita tidak punya, atau mungkin, HG tiba-tiba membengkak tinggi banget, karena memang barangnya susah, ini akan menjutan kita untuk jualan, karena mungkin jadi mahal HP-nya, atau mungkin, jadi tidak bisa, produksi, jadi, kira-kira itu ya, jawaban dari saya, terkait dengan yang namanya, minimum untuk, material yang belum terpakai, seperti itu, oke, untuk hari ini, sepertinya, cukup untuk IG live-nya, jika ada pertanyaan-pertanyaan lain, terkait dengan, inventory atau CJS, teman-teman semua bisa, submit pertanyaan ke, foodies, untuk kemudian, nanti mungkin kita bisa jawab, melalui YouTube channel kita, atau mungkin melalui podcast-podcast, yang nanti kita akan share ya, di YouTube juga, thank you semuanya, buat teman-teman yang hari ini, join di acara, foodies, IG live ini, mudah-mudahan, kita bisa ketemu lagi, di foodies on sharing berikutnya, maju terus, pemilih sekuenya Indonesia, semangat terus, buat teman-teman semua, mudah-mudahan, teman-teman, sukses, dan cabangnya bisa, terus berkembang, dan semakin besar, terima kasih, selamat sore semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih.